Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan mencoba menyajikan materi tutorial pembelajaran bahasa Tok Pisin. Tutorial ini kita kemas dalam dua modul, di mana modul pertama untuk materi basic atau dasar, dan modul kedua untuk materi lanjutan. Pada modul pertama, kita akan mempelajari tentang aturan-aturan dasar dalam pengucapan dan komunikasi bahasa Tok Pisin, berdasarkan pada materi pembelajaran ilmu bahasa pada umumnya. Sementara pada modul kedua untuk materi lanjutan, kita akan mempelajari tentang berbagai macam tata cara berbahasa Tok Pisin, baik pengucapan kata dan kalimat, kata-kata yang bermakna ambigu atau memiliki lebih dari satu pengertian, sinonim dan antonim kata, serta semua yang berkaitan dengan bahasa Tok Pisin. Sebelum kita masuk pada tutorial pembelajaran, silakan teman-teman lihat daftar materi bahasa Tok Pisin dasar yang akan kita pelajari, pada tabel yang tertera di layar. Silakan di-pause video ini jika Anda ingin membacanya. Jika sudah, kita akan lanjut. A. Di dalam bahasa Tok Pisin, penyebutan abjad atau alfabetnya itu menyerupai atau sama dengan gaya baca bahasa Inggris. Sebagai contoh, silakan teman-teman simak gaya pengucapan abjad Tok Pisin berikut ini. Jika sudah, kita akan lanjutkan bahasa Inggris. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Meski gaya pengucapan abjad atau alfabet bahasa Tok Pisin itu menyerupai atau sama dengan gaya pengucapan abjad dalam bahasa Inggris, namun dalam pengucapannya di dalam susunan kata atau kalimat, itu menyerupai atau sama dengan gaya baca bahasa Indonesia. Sebagai contoh, silakan teman-teman simak dalam contoh pengucapan kata berikut. Yang pertama, wanem. Diulang lagi, wanem. Wanem, artinya, apa? Yang kedua, kai-kai. Diulang lagi, kai-kai. Kai-kai, artinya, makan. Yang ketiga, sleep. Diulang lagi, sleep. Sleep, artinya, tidur. Yang keempat, was-was. Diulang lagi, was-was. Was-was, artinya, mandi. Yang kelima, werim. Diulang lagi, werim. Werim, artinya, pakai atau gunakan. Yang keenam, sik. Diulang lagi, sik. Sik, artinya, sakit. Yang ketujuh, baksait. Diulang lagi, baksait. Baksait, artinya, belakang. Yang kedelapan, sindaun. Diulang lagi, sindaun. Sindaun, artinya, duduk. Yang kesembilan, sanap. Diulang lagi, sanap. Sanap, artinya, berdiri. Yang kesepuluh, promis. Diulang lagi, promis. Promis, artinya, janji, berjanji atau perjanjian. Setelah melihat contoh pengucapan kata, sekarang kita akan melihat contoh gaya pengucapannya di dalam kalimat-kalimat sederhana berikut ini. Silahkan disimak. Yang pertama, Wanem Yutingting. Artinya, Apa yang kamu pikirkan? Yang kedua, Mie Kai Kai Buai. Artinya, Saya makan pinang. Yang ketiga, M Sleep Finish. Artinya, Dia sudah tidur. Yang keempat, Mie Waswas Istab. Artinya, Dia sedang mandi. Yang kelima, Mie Werem Long Pelatrausis. Artinya, Saya memakai celana panjang. Yang keenam, M.I. Sik Malaria. Artinya, Dia sakit malaria. Yang ketujuh, M.Stap Long Backside. Artinya, Dia tinggal di belakang. Yang kedelapan, Please in Daun Long Hia. Artinya, Silahkan duduk disini. Yang kesembilan, No Ken Sanap Long Hap. Artinya, Jangan berdiri disana. Yang kesepuluh, Mie Promise, Mie Baikam. Artinya, Saya berjanji, Saya akan datang. Sampai disini sudah cukup jelas bukan? Dari beberapa contoh yang telah kita simak bersama, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengucapan abjad atau alfabet dalam Tok Pisin lebih cenderung menggunakan ejaan atau gaya bahasa Inggris. Sementara dalam penggunaannya pada susunan kata atau kalimat, Tok Pisin lebih cenderung menyerupai atau sama dengan ejaan atau gaya baca bahasa Indonesia. Sampai disini video tutorial kita tentang mengenal abjad atau alfabet di dalam Tok Pisin. Pada tutorial berikutnya, kita akan mempelajari tentang kata-kata kerja atau verb. Sebagai penutup, kami ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa, untuk menunjang program pembelajaran bahasa Tok Pisin, kami telah membuatkan sebuah program web Kamus Tok Pisin Online, untuk mencari arti kata-perkata. Alamat linknya dapat dilihat pada layar monitor, yaitu kamustokpisin.blogspot.com Tetapi sebelumnya kami mohon maaf, karena jumlah kosa kata pada kamus tersebut masih belum lengkap. Namun, teman-teman tidak perlu khawatir sebab setiap hari kami selalu mengupdate database kosa kata yang belum tersedia di sana. Untuk itu silahkan teman-teman akses, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh meninggalkan komentar di sana. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!